Kepolisian Republik Indonesia memecat irjen Teddy Minahasa dari institusi kepolisian karena terbukti terlibat dalam kasus narkopa. Jeneral Polisi Bintang 2 tersebut diputuskan dipecat atau pemberhentian tidak dengan hormat dari Korps Bayangkara melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang digelar kemarin. Lantas apakah vonis pecat Teddy Minahasa ini berpengaruh menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri? Kita akan membahasnya bersama Ketua Harian Kompolnas, Benny Joshua Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, kemarin Teddy Minahasa dijatuhi vonis PT.DH. Menurut Anda, apakah ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat nantinya? Ya, kami dari Kompolnas mengapresiasi atas langkah yang sesegera mungkin pasca vonis dari Teddy Minahasa karena bagaimanapun publik pasti menunggu. Menunggu bagaimana akhir dari perjalanan khususnya di Polri ya, Teddy Minahasa ini. Nah kemarin sudah di vonis, ini tentunya publik akan melihatnya bahwa jajaran Polri, pimpinan Polri dalam hal ini secara tegas, keras. Khususnya menyangkut masalah Teddy ini, kita melihat yang berkaitan dengan narkoba. Narkoba ini kan merusak anak bangsa. Hanya harusnya dia sebagai penegak hukum itu memberantas, ini malah ikut menjual. Kemudian yang kedua, kita melihat korbannya, yaitu anak-anak buah dia, akhirnya terkena juga. Sangsi yang berat, hukuman yang berat. Nah inilah yang menurut kami sudah selayaknya yang bersangkutan kena putusan yang terberat, yaitu PT DH. Oke, Pak Beni, ini kalau kita berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, ini beberapa petinggi Polri juga diberikan vonis PT DH, misalnya Feri Sambo, Hendra Kurniawan, Joko Susilo, dan yang lainnya. Sejauh ini, bagaimana pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat bagi institusi Polri? Masyarakat tentunya akan mengapresiasi dan akan semakin percaya pada Polri ketika Masyarakat menyiaksikan perilaku ataupun perkuatan dari anggota yang melanggar hukum, melanggar etik, yang merusak citra Polri dengan sanksi yang terberat. Publik pasti marah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang lalu. Bagaimana kesepanang-unangan, kemudian bagaimana tega membunuh, kemudian bagaimana akhirnya banyak keluarga dari anggotanya juga harus ikut menanggung dan sebagainya. Jadi diharapkan langkah-langkah tegas ini akan bisa membangun kepercayaan Polri, bahwa pimpinan Polri tegas dan keras seperti apa yang sudah disampaikan kepada publik beberapa waktu yang lalu. Oke, tegas dan keras itu kata kuncinya. Ini kalau kita balik beberapa bulan lalu, tepatnya pada bulan Maret, lembaga survei Indonesia merilis hasil riset soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pedagang hukum yang ada di Indonesia. Hasilnya kejaksaan paling dipercaya publik, lalu di posisi kedua ada pengadilan, posisi ketiga KPK, dan yang terakhir Polri. Komentar Anda seperti apa? Ya, ke depan pun saya melihat bahwa untuk hasil survei ini akan naik turun. Karena hal ini akan dipengaruhi oleh berbagai macam masalah yang muncul. Kasus yang muncul, yang viral di publik, itu akan sangat berpengaruh. Khususnya perilaku anggota yang membuat geram, membuat marah masyarakat. Entah itu dalam konteks arogansi, kemudian gaya hidup hedon, kemudian kesewenang-menangan. Ini akan sangat melukai hati masyarakat. Sehingga kita tentunya tidak kaget ya. Ketika survei itu naik, kemudian tiba-tiba ada satu peristiwa, itu akan turun kembali. Nah, dalam hal ini kami melihat pimpinan Polri berusaha terus untuk memperbaiki citra ini dengan cara membangun kepercayaan publik, bagaimana pelayanan kepada masyarakat. Jadi sekarang banyak inovasi yang dihasilkan untuk bagaimana bisa melayani masyarakat, menyentuh masyarakat. Di samping itu juga dalam hal penegakan hukum, ya yang salah-salah, yang benar-benar. Nah, yang perlu diantisipasi adalah di era medsos sekarang, kadang viralnya lebih cepat, sementara langkah yang diambil oleh Fiat Polri terlambat. Ini yang menurut kami perlu dievaluasi. Contohnya, satu kasus viral menurut kami sesegera mungkin dilakukan klarifikasi, penjelasan langsung apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga tidak keburu digoreng, sudah langsung publik dapat jawaban dari sumber yang bisa dipercaya. Beberapa kasus, seperti contoh yang di Sulawesi Tengah, yang persetubuhan terhadap anak-anak. Ketika dirilis langsung, sudah ditangkap sekian orang, sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan, sekian orang masih diburu, dan sebagainya, publik akhirnya bisa melihat bahwa via institusi keperluan serius dalam hal menangani kasus tersebut. Oke, Pak Bini menarik tadi Anda katakan, kalau kita melihat dari hasil survei, memang hasilnya akan naik turun sesuai dengan kasus viral. Tapi izinkan saya mengutip pernyataan dari pengamat kepolisian, dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukwito, yang mengatakan bahwa secara substansi, kepercayaan publik masih belum banyak berubah. Kalau meningkat, itu hanya insidental saja, karena penyelesaiannya hanya kasus per kasus. Pendapat Anda seperti apa? Memang dalam hal ini, proses reformasi kultural ini masih terus berjalan, masih perlu waktu, pembenahan di internal poli, pengawasan internal khususnya ini dikedepankan. Kami sendiri dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa pengawasan langsung dari atasan langsung menjadi penting. Ketika atasan langsung itu, karena dialah yang paling tahu tentang perilaku anak buahnya, bisa membina, mengawasi langsung, kemudian menasihati, diharapkan bisa mengurangilah masalah-masalah yang kemungkinan muncul ke publik. Entah itu perilaku yang melanggar hukum, ataupun arokansi, dan sebagainya. Ini bisa dicegah dengan pembinaan langsung dari atasan. Satu dua tingkat di atasnya, seperti itu. Oke, Pak Benny, yang menarik juga tadi ada katakan bahwa seharusnya ada perubahan di mana institusi poli ini harus bertindak lebih cepat, karena memang banyak sekali kasus yang viral diklarifikasi di sosial media. Tapi menurut Anda, apa hal lainnya yang bisa dilakukan institusi poli untuk kembali mendapatkan kepercayaan dari publik? Yang diperlukan adalah bagaimana pembinaan terus ke dalam dilakukan, sikap tegas dan konsisten, ini penting. Sikap tegas dan konsisten, tidak pandang bulu, siapapun yang melanggar ditindak. Ini satu. Kemudian kedua, kalau saya katakan tadi perlu respon cepat, karena publik tidak sabar lagi menunggu satu masalah itu kemudian berlarut. Nah, ketika polisi bisa merespon cepat, maka yang viral itu segera padam. Ini penting. Jadi, fungsi komunikasi itu penting. Nah, dalam hal ini, seperti contoh sekarang, inovasi polisi RW, itu dimaksudkan adalah bagaimana polisi hadir di lingkungannya supaya bisa berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga masyarakat curhatnya ke polisi yang hadir di situ, bukan ke medsos. Sehingga bisa nanti berinteraksi langsung, konsultasi dan sebagainya, dan nanti fiat petugas bisa memberikan solusi atau bisa membantu. Nah, diharapkan tidak sampai ke medsos, tidak sampai viral. Baik, kita tunggu inovasi-inovasi lainnya yang dilakukan, diharapkan juga ini bisa membantu masyarakat bisa kembali percaya kepada institusi kepolisian. Terima kasih Ketua Harian Komponas, Benny Joshua Mamoto, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Terima kasih.